Allah berfirman kepada Adam dan Hawa Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Itu kamu tidak boleh makan Kalau kamu makan, pasti kamu mati Ini larangan Allah Semua pohon Allah izinkan Tapi satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Itu yang Allah tidak izinkan Di waktu kesempatan itu, Iblis manfaatkan kesempatan ini Untuk membujuk Hawa Dengan memakai firman Allah Yang sudah disampaikan di pasal 2 Dan Iblis datang kepada Hawa Dan bertanya dengan pertanyaan seperti ini Semua dalam taman, dalam pohon dalam taman ini Boleh makan bukan? Iblis bertanya dengan firman Yang disampaikan oleh Allah Tetapi Hawa jawab dengan kata seperti ini Ya boleh kami makan Tapi hanya satu Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Itu tidak boleh kami makan Kalau kami makan, nanti kami mati Sedangkan di pasal 2 Allah berkata, pasti kamu mati Tetapi Hawa berkata, nanti kamu mati Nanti dengan pasti ini Berbeda ya Allah berkata, pasti Betul-betul, tetap, tentu Tapi Hawa seakan-akan tidak percaya Perintah Allah Larangan Allah yang disampaikan sebelumnya Sehingga dia bilang Nanti kamu mati Nanti Berarti ini suatu tidak kepastian Bisa tidak Bisa tidak dan Bisa tidak Bisa Ya Sehingga Hawa menjawab dengan kata seperti itu Sehingga Dia tergoda dengan kata-kata Iblis Yang memutar balikan fakta Sehingga Hawa jatuh di dalam dosa Dan atau Adam dan Hawa Tetapi Beda dengan Yesus Waktu Yesus dicobai Di padang gurun Iblis berkata Ada tertulis Maka Yesus juga melawan dengan Ada tertulis Yesus sama sekali tidak mengurangi firman Sewaktu Iblis bertanya dengan firman Mengapa Yesus tidak jatuh ke dalam dosa Ada 2 hal yang saya bagikan Yang pertama Yesus adalah anak Allah Sehingga dia tidak bisa mengurangi firman Dan juga dia tidak bisa menambah firman Dia menjawab sesuai dengan pertanyaan si Iblis Dan memang dia tidak bisa jatuh dalam dosa Kedua Adalah Yesus memakai firman Allah Waktu Iblis bertanya dengan firman Allah Yesus pun Menjawab dengan firman Allah Itu satu kelebihan Sehingga Itu yang menjadi sangat penting Kalau Hawa beda Hawa Iblis bertanya dengan firman Allah Jawab dengan Firman Allah Ada kata penambahannya Yesus tidak tambah-tambah Tapi kalau Hawa tambah-tambah Ini akibat Yang membuat Hawa bisa jatuh dalam dosa Dan Hal kedua Hawa jatuh dalam dosa Karena manusia biasa Sehingga Mereka jatuh dalam dosa Karena itu Hiduplah di dalam firman Mempraktekan firman Allah Mengatakan firman Allah Renungkan firman itu siang dan malam Dan Tetap Mempelajari firman Agar kita tidak jatuh Ke dalam dosa Karena dosa itu selalu Menggoda hidup kita Dengan segala hal Karena itu mengingatkan kita Untuk selalu memakai firman Kalau segala sesuatu terjadi pada kita Itu adalah senjata Allah yang kita pakai Dan untuk mengalahkan Si Iblis atau yang menggoda kita Terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!